Intro Praktek daripada mafia tanah dari PT Duta Palma dan juga deretan anak perusahaan di Provinsi Riau ini satu persatu mulai terkuat Betul Encik Tuan dan Puan dimana ini setelah di Inhu dan juga Kuansing Encik Tuan dan Puan dimana ratusan masyarakat Kabupaten Rokan Hulu ini juga Encik Tuan dan Puan ini melakukan unjuk rasa di kebun ya di kebun PT Elfan Mahkota atau yang dikenal dengan PT Eman Encik Tuan dan Puan ini salah satu anak perusahaan milik terdakwa Bapak Surya Darmadi tersebut Iya macam mana kabarnya? Wah kita tengok Dengan membawa puluhan sepanduk tuntutan masyarakat memancang perkebunan sawit yang diduga berada di luar HGU perusahaan PT Ema Masyarakat menuding PT Ema menggarap lahan di luar izin HGU yang diberikan negara seluas 5,933 hektare Di Desa Sungai Rokan Jaya Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu Riau, Heri Ismanto salah seorang tokoh masyarakat menjelaskan PT Ema melakukan penggarapan lahan di luar HGU seluas 2,500 hektare Modus penampasan lahan yang dilakukan perusahaan iaitu dengan mengklaim hutan dan lahan masyarakat adat masuk ke HGU mereka Kemudian menakut-nakuti masyarakat supaya mau menerima ganti rugi yang tidak sewajarnya Masyarakat berharap kejaksaan agung segera melakukan penyitaan terhadap aset PT Ema dan mengembalikan lahan masyarakat seluas 2,500 hektare Manajer kebun PT Ema yang dikonfirmasi media enggan berkomentar terkaitu dengan masyarakat tersebut Dia menyatakan akan mempelajari dan menyampaikan tuntutan masyarakat kepada pimpinan perusahaan Masyarakat mengancam akan melakukan blokade jalan CPO jika perusahaan tetap melakukan aktivitas di luar HGU Degi Rokan Hulu, ADS Windera melaporkan